Narkoba, ngajur bangsa emang, sambil bawa shotgun, lu bayangin ya, ngayun-ngayunin shotgun terus bilang Welcome to Jamesco, pada episode kali ini gue akan bercerita tentang kisah hidup The Godfather of Soul, James Brown Eits, tapi sebelum gue masuk ke story, jangan lupa untuk subscribe James Brown adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan juga salah satu tokoh paling ikonik di dalam dunia musik Khususnya musik funk dan soul, James Joe Brown Jr. alias James Brown lahir pada tanggal 3 Mei 1933 Di gubuk satu kamar di hutan Barnwell, South Carolina Ketika Brown berusia 4 tahun, orang tuanya berpisah setelah ibunya memutuskan untuk meninggalkan ayah James Brown demi laki-laki lain Kira-kira apa ya alasannya dia meninggalkan ayah James Brown? Apakah karena... Atau karena masalah ekonomi? Kita gak tau Lanjut Jadi setelah ibunya meninggalkan keluarga, yaitu ayahnya dan juga anaknya alias James Brown James Brown terus tinggal bersama ayahnya sampai ketika dia berusia 6 tahun Setelah waktu itu, Brown dan ayahnya pindah ke Augusta, Georgia Gue kutip dari Larry Beats The Streets Ayah James Brown mengirim dirinya untuk tinggal bersama bibinya yang bernama Aunt Honey alias Bibi Honey Nah, Bibi Honey ini kerjaannya adalah mengelola rumah bordil atau tempat prostitusi Sejenis Saritem Sarkem Eee... Gaa... Gangdoli Yah Yah, semacamnya lah ya Meskipun Brown ini tinggal bersama bibinya, tapi dia lebih suka untuk menghabiskan waktu sendirian Dan dia juga sering nongkrong di jalanan untuk mencari uang dan juga untuk ngelam Yah, gak ya Itu bukan fakta Lanjut Jadi selama masa kecilnya ini, James Brown mencari uang dengan menyemir sepatu Mencuci mobil dan juga mencuci piring Berdagang perangkot tua Serta bernyanyi dalam kontes bakat Tapi sayangnya, dia harus putus sekolah ketika dia berada di kelas 7 Maksudnya gue kutip dari biography.com Jadi ketika itu James Brown pernah menyenang masa kecilnya yang sangat miskin Dia bilang gini Yang artinya adalah kurang lebih seperti ini Saya memulai menyemir sepatu dari mulai 3 cent Lalu naik ke 5 cent Kemudian naik juga ke 6 cent Dia baru mendapatkan pakaian dalam pertama yang dia beli dari toko ketika dia berumur 9 tahun Jadi sebelum waktu itu, pakaian dalam dia atau pakaian yang dia pakai sehari-hari itu terbuat dari karung dan juga semacamnya Tapi dia tahu, dia punya satu tujuan Tujuannya apa? Tujuannya adalah menjadi seseorang Jadi disini kita bisa belajar Ternyata kemiskinan membuat orang tuh akhirnya termotivasi ya Eh tapi gak juga sih Banyak juga orang miskin yang Sorry nih ya, bukan ngertiin orang miskin Tapi banyak juga tuh orang yang kayak udah susah tapi kerjanya ngeluh doang cuy Beda banget sama James Brown James Brown tuh bukannya mengeluh ya, mungkin dia juga pasti pernah mengeluh ya Tapi dia menjadikan kemiskinan dia, menjadikan kekurangan dia sebagai motivasi untuk menjadi seseorang yang sukses Itu Oke lanjut Berhenti dari sekolah ketika dia berusia 12 tahun dengan alasan pakaian yang tidak cukup Brown beralih ke berbagai pekerjaan paruh waktu Tapi di tahun itu, isu-isu rasial antara kulit putih dan juga kulit hitam sungguh kuat sekali Dan sebagai pelarian dari pahitnya tumbuh sebagai seseorang yang berkulit hitam Brown beralih ke agama dan musik Saat itu Brown mulai bernyanyi di paduan suara di sebuah gereja Dimana disitu dia akhirnya bisa mengembangkan suara yang dia miliki Yang ternyata memiliki karakter kuat dan penuhnya di usia Namun, ketika tumbuh sebagai remaja James Brown pernah juga terlibat beberapa kejahatan Jadi pada usia 15 tahun, dia ditangkap karena mencuri Kemudian dijatuhi hukuman selama 3 tahun penjara Tapi disini adalah titik balik Dia menjadi seorang penyanyi akhirnya menurut gue Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena saat di penjara, James Brown ini akhirnya mengorganisir tim paduan suara Suara di penjara Dan juga di dalam penjara, James Brown akhirnya bertemu dengan Bobby Beard Siapa itu Bobby Beard? Nah, Bobby Beard ini adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan juga pianis Yang mempunyai cita-cita tinggi Yang kemudian akhirnya mereka bersahabat dan menjalin kemitraan di dalam dunia musik Dan persahabatan mereka berdua terbukti berhasil membawa mereka menuju kesuksesan Buktinya adalah, di tahun 1955 Ya ini ketika mereka sudah keluar dari penjara Bobby Beard ini mengundang James Brown untuk bergabung ke grup vokal R&B miliknya Yang bernama The Gospel Starlighters Brown menerima tawaran tersebut dan dengan bakat dan kecakapan yang luar biasa Brown dengan cepat mendominasi grup tersebut Berganti nama menjadi Famous Flames Mereka pindah ke daerah Macon di Georgia Masih ya Dimana akhirnya mereka dapat tampil di klub malam di daerah tersebut Pada tahun 1956 The Famous Flames merekam demo lagu pertama mereka yang berjudul Please, please, please Dan memainkannya untuk Ralph Bass Siapakah Ralph Bass? Ralph Bass ini adalah seorang pencari bakat untuk King Records Jadi ketika mendengarkan demo The Famous Flames ini Si bass ini terkesan Terutama oleh nyanyian Brown yang penuh gairah dan perasaan Tanpa basa-basi Dia menawarkan kontrak rekaman untuk The Famous Flames Dan dalam beberapa bulan Lagu Please, please, please Telah mencapai nomor 6 di tanggal lagu R&B The Famous Flames pun langsung terkenal Kemudian mereka melakukan tour ke daerah Tenggara Sambil menjadi band pembuka untuk para musisi terkenal saat itu Siapa mereka? B.B. Kings dan juga Ray Charles Ngomong-ngomong tentang Ray Charles Gue udah pernah membahas tentang musisi disabilitas yang sungguh berbakat Kalian bisa langsung cek di channel Youtube Jalur Musik tentunya ya Ada konten musisi disabilitas yang sungguh berbakat Salah satunya adalah Ray Charles Gue cek it out lah pokoknya ya Tapi di dalam rentang waktu ketika mereka bikin demo Terus mendapatkan kontrak rekaman dari Bobby Eh sorry, mendapatkan kontrak rekaman dari Ralph Bass Di akhir tahun 1957 The Famous Flames terpaksa harus pulang ke kampung halaman Karena apa? Karena mereka tidak pernah menciptakan hits yang se-hits Lagu pertama mereka yang di judul please, please, please Dan kemudian di tahun 1958 James Brown memutuskan untuk pindah ke New York Karena dia merasa Gue membutuhkan sesuatu trigger Supaya gue lebih kreatif Karena dia merasa Kalau gue gak kreatif kontrak rekaman ini bahaya banget nih Bisa gak diperpanjang cuy Itu perasaan dia waktu itu Dan di New York James Brown pun bekerja sama dengan para musisi Yang dimana musisi tersebut menamai diri mereka Yaitu Flames Bersama dengan Flames James Brown merekam lagu yang berjudul Try Me And you know what? Try Me berhasil mencapai nomor 1 di tanggal lagu R&B di Amerika Serikat saat itu Selain Try Me James Brown juga kemudian setelahnya ya Membuat lagu yang berjudul Lost Someone Night Train Dan juga Prisoner of Love Dan lagu-lagu tersebut Juga berhasil mencapai kesuksesan seperti Try Me Jadi kerja kerasi James Brown ini Menurut gue terbayar ya Karena pada akhirnya dia mulai terkenal Dan memutuskan untuk melakukan tour tanpa henti Kenapa gue bisa bilang demikian? Karena lo tau gak? Ternyata James Brown ketika itu Melakukan konser 5 atau 6 hari Dalam seminggu Iburnya dia kurang lebih cuma 1-2 hari men Sampai akhirnya Saki seringnya ngadain konser Dia mendapatkan gelar Bekerja paling keras dalam seni pertunjukan Wow Mungkin karena dia balik lagi ke niat awal dia Ketika dia miskin Kayak gue harus menjadi seseorang Gue harus menjadi seseorang Nah ini patut lo contoh Gak lo dong sih gue juga Maksudnya sebuah kesulitan itu Gak boleh kita keluhkan cuy Sebuah kesulitan itu harus kita jadikan motivasi Supaya kita menjadi orang yang lebih sukses Di atas panggung James Brown ini adalah penari yang hebat Selain itu suaranya juga ketika dia nyanyi Orang tuh mikir kayak Anjir Ini orang nyanyi penuh perasaan banget Udah gitu suaranya berkarakter Itulah mengapa Orang-orang nantri cuy Orang-orang tuh kayak Gue harus nonton konser James Brown Sampai-sampai nih ya Pemain seksofonnya si James Brown Namanya Pee Wee Alice Dia pernah bilang gini Ketika lo ngedenger James Brown Mau dateng ke kota lo Dijamin Lo pasti langsung menghentikan Apa yang lo kerjakan saat itu Dan lo malah langsung mikir Gue harus nabung Untuk beli tiket konser James Brown Lo bisa bayangin ya Bayangin sendiri aja ya Karismanya si James Brown pada saat itu Tapi ada satu kejelekan yang sering dilakukan oleh James Brown Ketika dia manggung Kejelekan apa itu? Jadi si James Brown ini sering banget Nyuruh musisi band dia Untuk melakukan improvisasi di atas panggung cuy Contohnya adalah kayak Eh seksofon Ini dong Apa Solo Solo Itu Kalo si musisinya ini Gak bisa menjawab tantangan James Brown James Brown terkenal Sering ngasih denda ke musisi tersebut Nah itu kejelekan James Brown Ini berdasarkan fakta dan data yang gue dapet Berdasarkan riset Ya Kalo gue salah Bantu benerin ya Di kolom komentar Oke lanjut Pada suatu malam Di tanggal 24 Oktober tahun 1962 James Brown memutuskan untuk merekam Album konser live di teater Apollo Di Harlem Awalnya Orang-orang dari King Records Menentang ide dia ini Karena Menurut orang-orang King Records Lu belum punya lagu baru cuy Lu ngapain Bikin live konser Maksudnya Lu ngapain rekaman live konser gitu ya Tapi ternyata Orang-orang King Records salah Album live konser At the Apollo Malah menjadi album komersil Nya James Brown Yang paling sukses Dalam sejarah Jadi ya James Brown ini Dia juga bisa membaca peluang Kalo menurut gue Oke menurut dia Apa yang perlu lagu baru lah Yang penting kita dapet duit cuy Ayo kita bikin Rekaman live konser gitu ya Setelah kesuksesan tersebut Di tahun 60-an Brown terus menciptakan Dan merekam lagu barunya Salah satunya adalah I got you I feel good Lalu ada Papa's got a brand new bag Dan juga It's a man's 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 world Ya menurut gue Lagu yang terakhir tuh Enak tuh Lu bisa nonton konsernya deh Dengan kualitas ritme yang unik Papa's got a brand new bag Pada tahun tersebut Dianggap sebagai lagu Yang mempunyai Genre baru Apakah itu? Ya Itu adalah Funk Jadi funk ini adalah cabang Dari genre soul Dan hip hop Dan di pertengahan Tahun 60-an Brown mulai mencurahkan Sebagian besar energinya Untuk tujuan sosial Pada tahun 1966 James Brown merekam lagu Yang berjudul Don't Be A Drop Out Lagu ini merupakan Sebuah permohonan James Brown Terhadap para kulit hitam lainnya Untuk lebih fokus Dan peduli pada pendidikan Dan Pada tanggal 5 April 1968 Sehari setelah Pembunuhan Martin Luther King Jr Dengan kerusuhan yang berkecamuk Di seluruh negeri Negeri Amerika maksudnya Brown Mengadakan live konser Yang sebetulnya Jarang banget Televisi menayangin Live konsernya Si James Brown ini ya Tapi karena Ternyata live konser ini Adalah sebuah upaya Untuk mencegah kerusuhan Di sana Akhirnya pihak televisi Mengizinkan Dan ternyata Usahanya berhasil Pada malam itu Banyak para pemuda Boston Tinggal di rumah Untuk menonton Konsernya James Brown Dari TV Beberapa bulan kemudian Dia juga menulis Lagu dan juga merekamnya Yang berjudul Say It Loud I'm Black And I'm Proud Sebuah lagu protes Yang nampaknya berhasil Menyatukan berbagai Generasi Saat itu Sepanjang tahun 1970-an James Brown terus tampil Tanpa henti Dan juga terus menulis Lagu baru Salah satunya adalah Sex Machine Dan juga Get Up Over That Thing Meskipun Karirnya jatuh Pada akhiran Tahun 1970-an Karena munculnya Disco James Brown Membuat epic comeback Yang terinspirasi dari Penampilan multifacet Dalam film klasik Tahun 1980 The Blues Brothers Di tahun 1985 James Brown menciptakan lagu Yang berjudul Living in America Dan lagu ini Terpilih menjadi Salah satu original soundtrack Di film Rocky IV Dutau pemeran Rocky kan Sylvester, Stalin Rambo Tapi ini Rocky Ya Intin juga Kalau Rambo kan tentara Abacot Anjing Nah lagu ini pun berhasil booming Dan laku di pasaran The Real Epic Comeback Ya jadi gak cuma hero-hero Di Mobile Legends doang Yang bisa Epic Comeback James Brown juga bisa Cuy Di tahun 1986 James Brown pun terpilih Menjadi salah satu Musisi pertama Yang dilantik Kedalam Rock and Roll Hall of Fame Tapi tetep Di akhir tahun 1980-an Bukan Rockstar namanya Kalau dia gak punya kasus Iya sih James Brown perlahan-lahan Jatuh Dan tenggelam Kedalam lumpur Kecanduan narkoba Dan juga depresi Narkoba Ngancur bang say Emosi gue kalau bahas narkoba cuy Dan puncak dari masalah pribadinya Itu terjadi di tahun 1988 Ketika dia tiba-tiba masuk Ke gedung asuransi Di sebelah kantornya Sambil bawa shotgun Lu bayangin ya Ngayun-ngayunin shotgun Terus bilang Strangers We're using My bathroom Yang artinya Orang asing Udah pake Kamar mandi gue Apa Ini sih James Brown Halo kali ya Karena pake narkoba Ini sih Nah atas kejadian itu Akhirnya pihak gedung asuransi Nelfon polisi Kemudian polisi dateng James Brown kabur Akhirnya kejar-kejaran Betul polisi sama James Brown cuy Keren sih Sampai pada akhirnya Polisi harus nembak Mobilnya James Brown Tapi yang ditembak itu Bannya ya Sampai bannya kempes Harus James Brown ketakut Atas disiden tersebut James Brown harus Menghabiskan beberapa Waktu lamanya Di dalam penjara Kemudian Dibebaskan Di tahun 1991 Lumayan ya Dari akhir tahun 1988 Ke 1991 Berarti berapa tuh Akhir tahun 1988 Ya kurang lebih Dua tahunan lah ya Dua atau tiga tahun ya Setelah bebas Akhirnya James Brown memutuskan Untuk tetap bermusik Dan melakukan tour Biarpun Pada saat itu Kepopularitasannya Sudah mulai berkurang Tapi aduh icwek aja lah Kita tour aja lah ya Emang cinta musik Men Lu anaknya musik banget Lu ditur aja Tur Tapi Di tahun 1998 Lagi-lagi James Brown terlibat Sebuah kriminal Yang kasusnya mirip-mirip Sama kasus sebelumnya Dia tuh tiba-tiba Di dalam rumahnya Kayak ngambil senapan Terus marah-marah Dan selidik punya selidik Ternyata Di saat kejadian itu Sedang terjadi James Brown sedang berada Di bawah pengaruh narkoba Untuk kalian temen-temen Ya Udah lah Nggak usah pake-pake narkoba Gitu ya Nggak ada untungnya men Asli deh Gue serius Nggak ada untungnya buat badan Udah gitu loh Kalau ketangkep lo di penjara Mereka bakal lo nabis Nggak bisa banyak duit Ah udah dah Amsyong Nggak usah narkoba Minum narkobanya Serius Nah atas kejadian tersebut James Brown lagi-lagi masuk penjara Nggak masuk penjara sih Dia akhirnya dimasukin ke Rehabilitasi narkoba gitu James Brown ini semasa hidupnya Dia telah menikah sebanyak 4 kali Dan memiliki 6 orang anak Berarti poligami gak sih? Nggak ya Nama istri-istrinya adalah Yang pertama Velma Warren Itu dia nikah di tahun 1953 Cuma sampai tahun 1969 Artinya dia menikah cuman 16 tahun Kemudian istri kedua Ada Deidre Jenkins Itu Mereka menikah dari tahun 1970 Sampai 1981 Yang artinya menikah cuman 11 tahun Kemudian pernikahan ketiga Dilakukan dengan Adriani Rodriguez Wih Latinos nih Cuy Latinos Dia pasti juga nih Menging Latinos-Latinos Iya Dia tuh editor gue cuy Sumpah binal banget orang Iya Dengan Adriani Rodriguez ini Mereka menikah di tahun 1984 Kemudian berpisah di tahun 1994 Nah Kemudian istri terakhir Namanya adalah Tommy Ray Haini Nikahnya cuman 2 tahun Di tahun 2002 Sampai 2004 Oh gue ketawa ya Nah di tahun 2004 James Brown ditangkap lagi Atas tuduhan KDRT Nah sebetulnya Walaupun James Brown tidak mengakui Tapi ya Dia juga takut juga Bukti bukti nyolong jelas Dan 2 tahun kemudian Setelah dia ditangkap Kemudian bebas Pada tanggal 25 Desember 2005 James Brown meninggal dunia Setelah pertempurannya Dengan penyakit yang diidapnya Penyakit apa itu? Penyakitnya adalah Penyumonia Dia meninggal di usia 73 tahun Ya lumayan cukup tua James Brown tidak diragukan lagi Dia adalah salah satu Plopor musik funk Yang paling berpengaruh di dunia Berkat karya-karyanya James Brown dijuluki sebagai The Godfather of Soul Karena vokal dan gaya musiknya yang unik Akhirnya ini mempengaruhi Banyak artis Atau musisi Sekarang-sekarang Jadi ya Di akhir-akhir cerita itu kan Tadi gue nyeritain tentang Kejelekan Atau bukan kejelekan Maksudnya kasus-kasus yang pernah Dialami oleh James Brown Kasus-kasus kriminal Maupun narkoba gitu ya Nah tapi Kalian jangan lihat dari situnya doang Kalian juga harus lihat Niat awal dia ketika dia miskin Dia berhasil menjadi Seseorang yang sukses Sampai akhirnya dia mendapatkan julukan The Godfather of Soul Lu bayangin Dan dia terpilih menjadi salah satu musisi Yang pertama kali dilantik di Rock and Roll Hall of Fame Selain itu Kegiatan atau aktivitas sosialnya juga tinggi Dan dia juga sangat mendukung manfaat pendidikan Untuk anak-anak Nah itu dia bahasan gue kali ini Tentang musisi yang bernama James Brown Kita bisa belajar dari situ Kita ambil yang baik-baiknya Kita belajar dari keburukan-keburukan yang pernah dilakukan Gimana menurut kalian tentang cerita James Brown Barusan? Apakah dari kalian ada yang tahu Tentang fakta-fakta lain Yang sudah gue ceritakan Kalau ada yang tahu Please komen di bawah Atau menurut kalian Ah si Ageng salah nih Datanya Faktanya gitu ya Terus kalian lebih tahu Ya komen juga di bawah cuy Gue disini nyal Menampilkan konten yang bersifat Informatif Bersifat edukatif Tidak Tidak mengajari Tidak menggurui Jadi kalau kita bisa sharing Why not Gitu ya Tapi sebelum itu Please subscribe dulu Dan juga follow kami Di instagram At jalur underscore musik Dan juga boleh lah Cekin-cekin sekali Di website kami Di www.jalurmusik.id Oke Eh anyway Ntar ada konten baru nih Namanya JM Passion Seru deh Ini Kasih tau gak ya Ya Teaser aja ya Ini adalah Wawancara dengan musisi Musisi tapi wawancara yang beda Tentunya So Tunggu aja Oke Stay tune And see you On the next episode Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax